Langkah skuad Garuda sekaligus membungkam ocehan-ocehan dari luar yang meremehkan. Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintaye Yong memang belum begitu berpengalaman jika dilihat dari jumlah caps tiap pemain di level senior. Namun demikian, polesan Sintaye Yong begitu mengagumkan. Buktinya, melanggeng keempat besar piala AFF 2020 tanpa terkalahkan. Mantan pemain sekaligus legenda Timnas Malaysia, Safi Sali, memprediksi Indonesia tak bisa lolos ke semifinal piala AFF 2020. Prediksi tersebut dia ungkap saat wawancara dengan media Vietnam, Zing News. Indonesia membawa tim muda dan potensial ke turnamen. Namun, dibandingkan dengan para pesaingnya, tim muda itu kurang berpengalaman, kata Safi Sali kepada Zing News. Tidak peduli seberapa ambisius Sintaye Yong. Dia harus menerima fakta piala AFF 2020 bukan saat yang tepat untuk mengharapkan sesuatu yang besar dari para pemain ini. Jelas mantan pemain Timnas Harimau Malaya itu. Pernyataan tersebut menuai kontroversi dan diserang balik oleh netizen Indonesia. Akan tetapi, Safi Sali mengklarifikasi bahwa pernyataannya hanya sebatas prediksi. Timnas Indonesia dianggap tim kuda hitam selain Timnas Malaysia Besutan Tan Cengho, pemain Timnas Laos, Mitsada Saitaifah, angkat bicara perihal peta kekuatan lawan-lawannya di grup B. Menurut pemain berposisi gelandang tersebut, Vietnam masih menjadi kandidat terkuat di grup B yang berpeluang menjadi juara piala AFF 2020, lalu kemudian disusul Malaysia. Terima kasih telah menonton!